Intro Situs Megalithicum Gunung Padang Kapaten Cianjur Jawa Barat Nusantara Per-1 Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan Putra Turaja Channel Dengan Bang Eros Hari ini atau pagi hari ini Tepatnya pada hari Sabtu Kita akan jalan-jalan ya Healing, healing Menuju ke sebuah situs wisata Situs wisata dimana merupakan megalithicum tertua di dunia Karena berdasarkan sejarahnya ditemukan oleh salah satu peneliti pada tahun 1914 Tentanya di Kabupaten Cianjur Namanya adalah situs Gunung Padang Seperti apa situs yang akan kita kunjungi Tetap stay tune dan tonton terus di channel ini Kita berangkat dari Sampai jumpa di Kabupaten Cianjur Jawa Barat Bersama dengan rekan-rekan Sebagai driver Sebagai driver Setia menemani Setia menemani Bang Eros Bang Eros Putra Turaja Satunya adalah situs megalithicum tertua Yang mungkin banyak orang yang belum tahu Ataupun bagi yang mereka sudah tahu Dan sudah pernah ke sana Kita update kembali Situasi kekiniannya Oke kita sedang berjalan terus ke sana Dan tetap sejung di channel Bang Eros Selamat datang di situs megalith Gunung Padang Desa Karya Mukti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kita memasuki wilayah baru Baru kita masuki Masuk di Besar Sunda Lentum Masaknya mana nih? Oke guys Oke guys Ini sepertinya berada di daerah ketinggian Atau agak sedikit puncak Yang masih Nah ini kotaknya gimana nih? Yang coba lihat Bahan apa pacaran Oh pacaran keren juga Jaring Rombongan dari Sukabumi Dari Sukabumi Luar biasa Semangat touring Ah sudah kelihatan dari jauh Mana mana Alhamdulillah kita sudah sampai di situs Gunung Padang, kalau kita lihat ada tangga ke atas itu katanya sejauh 300 meter, jadi kira-kira kita mampu tidak melewati. Tangga yang cukup tinggi ya, kita siapkan diri dengan suplemen, oh my god, roti, dan istirahat dulu, 300 meter tangga naik ke atas, kita akan coba apakah kita mampu. Teman-teman sekalian, kalau kita di Toraja Utara pernah mengenal namanya Menhir di Kalimbuang, Di, apa namanya, di sini juga ada peradaban ya, ada peradaban yang masih tersimpan, yaitu batu. Dan kemungkinan berdasarkan cerita, ini merupakan megalitikum yang tertua di dunia. Apakah itu benar atau tidak, mungkin perlu adanya penelitian lebih lanjut. Apakah situs ini merupakan sisa-sisa peninggalan peradaban zaman lampau. Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah, peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tempatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulang, Desa Karyamuti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Lokasi dapat dicapai 20 km dari persimpangan kota Kecamatan Warung Kondang, di jalan antara kota Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Keluas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut, dan area situs ini sekitar 3 hektar. Menjadikannya sebagai komplek kunden berundang terbesar di Asia Tenggara. Anda akan dibuat takjub dengan susunan batu dan panorama yang sangat depesona. Karena kawasan wisata megalitik ini tidak menerapkan tarif mahal untuk para wisatawan. Cukup membayar 10 ribu, pengunjung sudah bisa berkeliling dan menikmati area sekitar. Kita akan berjalan melewati tangga yang sangat tinggi. Jadi ada dua pilihan yang ke sana dengan panjang 305 meter. Di sini ada sumber mata air ya, sumber mata air, air kehidupan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah air kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang segera, Pak Kak? Ada hal yang menarik dari situs kelompatan Cianjur, yaitu keberadaan mata air Cikahulipan. Posisi mata air Cikahulipan berada tepat di daras pertama sebelah utara yang diasumsikannya sebagai tempat mensucikan diri sebelum masuk situs. Dari sisi teknologi, jelasnya ditemukan juga bahwa posisi batuan yang mengelilingi mata air Cikahulipan hampir berbentuk kerucu. Ini bisa airnya mengalir dari sini. Mata air Cikahulipan juga memiliki kecenderungan antioksidan dan dibandingkan dengan air kemasan yang telah berbeda di Indonesia. Tidak terlalu tinggi, tapi terjak. Tidak terlalu tinggi, tapi terlalu tinggi. Ini rute aslinya. Jadi, memang harus membutuhkan stamina yang kuat. Bagi teman-teman yang mau masuk SES PMEN, kayaknya yang cocok lagi ke sini. Terima kasih. Tergantung niat kurangnya melikat skor jadah hah 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 Ayo coy Ayo mando Ayo salah ngadu makan hidup luar sih Itu sudah datar gitu Aku sakit Aku sakit Aku sakit Aku sakit Aku sakit Aku sakit Ayo bang Nurunkan tensi dulu Siap bang Siap Kita hampir nyampe Akhirnya dengan Napas Tersenggal-senggal Lutut agak bergetar Kami juga Sampai Pada teras pertama Di gunung badang ini Inilah teras yang biasa disebut teras penyambutan Setelah pengunjung bersusapaya menaiki anak tangga berjumlah ratusan Di bagian ini terdapat gundukan menhir Di sebelah timur terdapat batu kong dan batu kamelah Disebut demikian karena batuan ini berbeda dengan batuan yang ada Keduanya mengeluarkan nada bila dibukul dengan batu ukuran sekepal Tidak jauh dari dua batu bernada terdapat ruang kota Saat pengunjung berhasil menapaki teras pertama Serasa diarahkan masuk ke ruang terbentuk kota yang tiap sisinya tersusun menghir Terdapat ruang masuk dan keluar yang tidak jauh dari batu kong dan gemelah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 yang pertama teras terasan itu apa ada kudang ada yang keempat penujian penujian menuju ke sini yang kelima jadi segala sesuatunya itu Pancasila juga dan batunya ini 85% batunya ini berkantung seharusnya kan dia kalau ciptaan dari alam seharusnya dia mungkin segi empat atau apa ya jadi tadi itu penjelasan dari proses teras 1 sampai teras 5 seperti apa kebenarannya kalau sudut 5 itu kalau batu dikunci saling menci jadi saya dapetnya saling menci kalau pacar boleh saling menjaga tapi cuma ukurannya habis sarannya gak sama iya sama waktu itu zaman peradabannya seperti itu luar biasa baru saya berjalan-jalan bersama putra turaja channel terima kasih anda telah menonton luar biasa apa yang di sana yang di sana itu yang itu di